Intro Halo pemirsa, Anda menyaksikan sebuah program yang akan menghadirkan informasi dari sudut pandang dan cara yang berbeda. NewsBus, saya Rudi Andano. Intro Pemirsa, jurus orang dulu kalau mau ambil hati calon mertua, nggak lupa dia bawa martabak. Jurus berikutnya, semua omongan camer nggak boleh ada yang salah, semuanya benar. Dan jangan lupa untuk selalu setuju. Bahkan nih, apa yang jadi favoritnya calon mertua, jadi favoritnya calon menantu. Istilahnya kalau calon mertua suka warna merah, calon menantu juga suka warna merah. Meski sebetulnya favoritnya warna hijau. Soal ambil hati calon mertua, caranya bisa gimana aja. Yang susah tuh kalau para calon besan pernah bermasalah, susah memperbaikinya. Itu yang terjadi di kehidupan sosial kita. Kalau di kehidupan politik gimana? Pasti ada bedanya. Tapi kayaknya ada juga kemiripannya. Apalagi jelang pemilihan presiden. Intro Kalau membaca berbagai survei soal pilpres, Presiden Jokowi sebagai petahana masih ada di puncak. Siapa yang nggak mau dipinang jadi wakilnya? Ada yang malu-malu, ada yang terang-terangan. Dekat-dekat pemilu, di Rapimnas Partai Demokrat, Presiden RI ke-6 SB bilang, kepemimpinan Jokowi perlu dilanjutkan. Bahkan SB menyebut soal kemungkinan demokrat berkoalisi dengan Jokowi. Wih, tapi tak hanya Jokowi yang coba diambil hati. Saat berpidato di hari perempuan internasional, SB juga memuji Megawati. Kalau kaum perempuan di negara-negara yang sudah lebih maju bisa, ibu-ibu juga bisa. Contohnya, banyak perempuan yang sukses di Indonesia ini. Di lembaga eksekutif, kita pernah punya presiden perempuan, Ibu Megawati. Di lembaga lebih selatih, di yudikatif, di dunia usaha, civil society, dimanapun. Ah, Pak SBY sedang merayu Ibu Megawati kayaknya. Tapi, kemana arahnya? Hanya Pak SBY yang tahu. Tapi, masyarakat akan menebak arahnya lho, Pak. Apalagi, Ahaye sedang mempersiapkan diri. Lain lagi dengan Cah Imin alias Muhaymin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dia sudah lama mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden. Vespanya merah, botiknya merah. Tahu kan maksudnya? Cah Imin memang memberi kode ke PDIP. Dia ingin mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presidennya. Ibarat mau pacaran, ambil hati calon pasangan. Hati calon mertua, jangan sampai dilupakan. Lihat video barusan. Sampah kini bukan hanya menggunung, Tapi juga melaut namanya. Mending kalau sampahnya sisa nelayan, Kayak potongan buntut ikan. Ini sampah rumah tangga. Kebanyakan terbuat dari plastik. Botol air kemasan lah, Bungkus deterjen, Bungkus bekas makanan. Kalau hewan-hewan laut bisa ngomong, Sudah menjerit mereka. Ini ulah manusia, Buang sampah sembarangan. Mereka ini tipe orang yang buang sampah agar lingkungannya tidak kotor, Tapi tidak sadar, Atau tidak peduli, Kalau sampah mereka mengotori lingkungan orang lain. Soal sampah, Ini bukan hanya orang yang buang sampah di pinggir kali, Di jalanan, Sampah bisa loncat dari jendela mobil mewah. Ini bukan soal di mana kita tinggal, Tapi ini masalah mental. Sampah yang ada di Teluk Jakarta, Bukan cuma buangan orang Jakarta. Kebanyakan justru dari luar Jakarta. Itu sampah berlayar, Di 13 aliran sungai, Yang berbuara di Teluk Jakarta, Kayak berdharma wisata. Soal sampah pelaut, Bukan hanya terjadi di Jakarta. Yang barusan itu di Nusa Penida Bali, Yang ambil gambarnya, Orang bule lagi. Apa tidak malu kita? Dan itu tak hanya di Nusa Penida. Fotografer Jerman, Justin Hoffman, Memotret kuda laut yang ekornya tersangkut bekas korekuping, Di perairan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Enggak percaya, Kalau sampah di laut awalnya dari sungai. Sungai Citarum itu disebut sungai terkotor di dunia. Lagi-lagi, Orang bule yang bilang. Kalau sampai orang asing mempertontonkan sampah-sampah di Indonesia, Ini pasti ada yang salah. Wah, mana-mana itu? Ya, ya, menurut di Indonesia. Buang sampah nangkali, Anda tahu? Kok saya Indonesia menurut di Indonesia? Buang sampah nangkali. Masih belum percaya, Kalau ada yang salah, Saya tanya nih, Tahu nggak, Kemana bekas gulungan kabel dibuang? Sebagian kita sadar bagaimana menangani sampah, Tapi kita tahu, Bahwa sebagian lain tak sadar. Tapi kita tak peduli. Itulah yang terjadi di Teluk Jakarta, Di Sungai Citarum, Di Nusa Penida, Dan di banyak tempat lainnya. Jangan beranjak dulu, News Bas masih akan kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!